Untuk mengerjakan soal ini, kita langsung saja menggunakan rumus perubahan bentuk integral menjadi bentuk sigma, yaitu integral dari a sampai b fx dx sama dengan limit n mendekat kita hingga sigma i sama dengan 1 sampai n f a plus i delta x kali delta x dengan delta x sama dengan b min a per n. Kalau begitu, kita bisa ubah jadi limit n mendekat kita hingga sigma dari i sama dengan 1 sampai n f a plus i kali delta x kali min dari a min b per n. Kalau begitu, ini menjadi limit n mendekat kita hingga n sigma i sama dengan 1 f a plus i kali delta x kali a min b per n dan negatifnya bisa kita taruh di paling depan. Sehingga ini menjadi negatif dari integral, karena ini a min b, lihat kalau b min a berarti b-nya di atas, kalau a min b berarti a-nya yang di atas, a b fx dx, sehingga terbukti. Sampai jumpa di soal berikutnya.